Intro Assalamualaikum Apa kabar teman-teman semua Ketemu lagi kita di channel saya Kandang Sambilan Kali ini saya akan membahas Tentang isu-isu sosial Yang masih berhubungan dengan peternakan Temanya adalah Pasal ayam jalan-jalan Yang ada di Rancangan Undang-Undang KUHP Terbaru Hari ini tanggal 25 Agustus 2021 Saya belum tahu apakah RUU KUHP ini sudah disahkan Atau belum Dan apabila sudah disahkan Apakah pasal-pasal Ini ikut disertakan juga Saya awam dalam bidang Hukum ya Dan mendengar ada pasal ini Lucu saja Bisa ada pasal ini ya Apa sebenarnya si pasal ini Saya berusaha mencari informasinya Dan saya temukan di sebuah Situs berita Kita lihat ya Detiknews.com menulis Pasal unggas jalan-jalan Di RUU KUHP Ada kasus konkretnya Yuk baca Dalam KUHP yang berlaku saat ini Pasal unggas jalan-jalan Tertuang dalam pasal 548, 549, dan 550 Dalam RUU KUHP Menjadi pasal 278, pasal 279, dan pasal 280 Pasal 278 berbunyi Setiap orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun Atau tanah yang telah ditaburi benih Atau tanaman milik orang lain Dipidana dengan pidana paling banyak kategori 2 Ancamannya Maksimal 10 juta rupiah Pasal 278 secara spesifik menyebutkan unggas Unggas yang berjalan-jalan Tapi tidak dijelaskan Ini unggas ini Makan benih Atau makan tanaman Atau rusak lahan Tidak dijelaskan ya Ada pasal lainnya yang menyebutkan Tentang ternak Ini cakupannya lebih luas Pasal 279 ayat 1 berbunyi Setiap orang yang membiarkan ternaknya berjalan di kebun Tanah rumputan Tanah yang ditaburi benih atau penanaman Atau tanah yang disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2 Ayat 2 berbunyi Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Dapat dirampas untuk negara Pidana denda kategori 2 tadi 10 juta rupiah ya Pasal 279 menyebutkan ternak Jadi bukan hanya unggas Unggas ayam, bebek ya Ternak ini Cakupannya lebih luas Bisa sapi, kambing, domba Terbau Dan Jika melanggar tadi Disebutkan di ayat 2 nya bisa dirampas Untuk negara Pasal 280 berbunyi Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 2 Setiap orang yang A. Berjalan atau berkendaraan di atas tanah pembenihan Penanaman Penanaman Atau yang disiapkan untuk Itu yang merupakan milik orang lain Atau B. Tanpa hak berjalan Atau berkendaraan Di atas tanah yang oleh pemiliknya dilarang masuk Atau sudah diberi larangan masuk Dengan jelas Pasal 280 ini lebih ke orangnya ya Yang berjalan di atas lahan milik orang lain Dan Di pasal 2 tadi Disebutkan Di lahan yang sudah diberi Larangan melintas Yang jelas ya Seperti tadi dijelaskan Sebenarnya pasal-pasal ini sudah ada sejak lama Di KUHP lama ya Ini KUHP Belanda ini Dan ternyata Ada kasus Yang berhubungan dengan Pasal-pasal ini Di Sumatera Utara Kita lihat ini ya Dalam berkas putusan Mahkamah Agung Yang ditelusuri DETIKOM Kamis 26 Bulan 9 2019 Ternyata kasus tersebut Kerap terjadi Salah satunya di Kabupaten Asahan Sumatera Utara Dalam kasus ini Segerombolan lembu milik Toru Irwandi Memasuki lokasi areal perkebunan Milik suatu perusahaan pada 15 November 2014 Lembu itu memakan daun Serta batang, bibit, tanaman karet yang baru ditanam Toru selaku pemilik Kena pasal 549-1 KUHP Pasal ini berbunyi Barang siapa tanpa wewenang Membiarkan ternaknya berjalan di kebun Di padang rumput Atau di ladang rumput Atau di padang rumput kering Baik di tanah yang telah ditaburi Ditugali Atau ditanami Ataupun yang sudah siap untuk ditaburi Ditugali Atau ditanami Atau yang hasilnya belum diambil Ataupun di tanah kepunyaan orang lain Yang oleh yang berhak Dilarang dimasuki Dan sudah diberi tanda larangan yang jelas Bagi pelanggar Diancam dengan pidana denda Paling banyak 375 rupiah Dikonversi dengan kurs hari ini Kurang lebih 375 ribu rupiah Itu tadi pasal KUHP lama ya Isinya kurang lebih sama Tentang ternak juga yang memakan Tanaman Dan perusahaan Tanaman Dari orang lain Tapi saya melihatnya ini Konflik antara Warga Masyarakat Dengan perusahaan Perusahaan merasa Dirugikan dan Melakukan tuntutan Menggunakan pasal Tadi Isi putusannya Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa Oleh karena itu Dengan pidana Denda sejumlah 300 ribu Dengan ketentuan Apabila denda Tidak dibayar oleh terdakwa Diganti dengan pidana Kurungan selama 3 hari Ujar Hakim Tunggal Lusiana Amping Pada 28 November 2014 Dalam pertimbangannya Hakim mengatakan Bahwa perbuatan terdakwa Yang tidak Mengawasi pengembalan Lemu miliknya Menyebabkan kerugian Bagi saksi korban Jadi sudah ada Putusan ya Denda 300 ribu Atau Kurungan 3 hari Nilainya tidak Terlalu besar Dan saya melihatnya itu Seperti Memberi Akan jerah Atau peringatan Dalam tanda putih Kepada Warga masyarakat Untuk Jangan coba-coba Masuki Lahan Atau areal perusahaan Apalagi merosak Dalam hal ini Tadi tanaman Perusahaan tadi ya Menkumham Biasa nolololi Kaget dengan Viralnya Pasal itu Dia menyebut Seolah-olah 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 nanti Akan menjadi apa ya Ini sudah ada di KUHP yang sekarang Pasal 548 Tidak diprotes Jadi setiap orang Yang membiarkan Unggas atau Ternaknya berjalan Di kebun Justru akan Ancaman Hukumannya menjadi Kategori 2 Yang menjadi Lebih ringan Dari KUHP Jadi menurut Menkumham Tadi Pasal-pasal ini Sudah Ada sejak lama Kenapa baru Sekarang Protein Dan Ancaman Hukumannya Lebih rendah Dari KUHP Yang lama Begitu menurutnya Istri saya itu Orang Kelaten Saya sering kesana Kelaten itu Bisa dibilang Lumbung Padi Nasional Karena sepanjang Mata memandang itu Sawah semua ya Setelah panen Itu kan biasanya Dijemur Gabahnya Kalau punya Halaman yang luas Ya di halaman aja Dijemur Kalau gak punya halaman Ya di jalan Di ganggang Desa Jalan-jalan desa Dan itu ditungguin Kenapa Karena Warga desa itu kan Suka melihara ayam Ayam kampung ya Dan ayam kampung itu Dilepas liatkan Begitu saja Dan ada saja Ayam kampung yang Datang Memakan gabah itu Ya diusir Tapi gak ada Konflik Tetangganya Ayam tetangganya Datang Makan gabah Terus Kita datangin Tetangganya Terus Ngomong-ngomel Ngomong-ngomong Ngancam Saya tuntut kamu Ini pidana Ancaman pidananya 10 juta Gak ada Begitu juga Di jalan Di ganggang jalan Yang mujemur Gabahnya Di ganggang Di jalan-jalan desa Saya pernah naik motor Gitu sama istri saya Mantar istri saya Kemana gitu ya Nah di jalan desa Ini kan sempit Saya mau lewat takut Nanti Dilempar apa Ternyata yang nunggu Udah lewat aja mas Yaudah saya lewat aja Gak ada masalah Pernah suatu ketika Saya naik mobil juga Mobil berhenti Karena Memundur juga Waduh jauh nih ya Jalan sempit Yang nunggu bilang Lewat aja mas Ya lewat kita Gak ada masalah Saat musim tanam pun begitu Warga yang punya Ayam banyak Ya tau diri Mereka masukkan ayamnya Ke kandang Dan setelah panen Itu kan Biasanya Ada yang Angun bebek ya Angun itu istilahnya Mengembala Bebek lah ya Di sawah Dan sisa-sisa Gabah juga Apalah yang ada Bisa dimakan Di situ kan Dan kalau panen Itu kan gak Semua Gak barengan Ada yang Belum panen gitu Yang Angun bebek ini pun Tau Jangan sampai Bebeknya itu Makan Padi yang Belum Panen Yang mau saya Sampaikan itu Indonesia ini kan Orang Indonesia itu Masih Punya rasa Saling menghargai Saling menghormati Ini pasal Belanda ini Saya bilang pasal Belanda karena Saya pernah mendengar Ada profesor Ahli hukum lah Di sebuah acara Menyebut ini Pasal Belanda Yang gunanya Untuk menindas Peribumi Betulnya Kenapa Masih digunakan Sampai sekarang Kalau Di Bawah sendiri Hal-hal Seperti itu Bisa diselesaikan Secara Baik-baik Tanpa Hukum Jadi buang saja Pasal ini Menurut saya Bagaimana menurut teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana menurut teman-teman Bagaimana menurut teman-teman Bagaimana menurut teman-teman